Seperti informasi sebelumnya bahwa kelompok warga negara Indonesia WNI di Korea Selatan jadi sorotan karena dugaan baku hantam hingga sebabkan satu orang tewas dan empat lainnya terluka. Polisi di Korsel pun menahan satu WNI yang diduga sebagai pelaku penusukan. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan koordinator fungsi protokol dan konsuler KBRI Sol, Tegu Zulkaryadi. Halo selamat sore waktu Sol, Pak Yadi. Selamat sore Mas Iqbal. Baik Pak Yadi, kami sebelumnya mendapatkan informasi terkait hal ini tapi belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Itu informasi terakhir yang kami ketahui. Tetapi apakah dari KBRI sendiri sudah mendapatkan informasi setidaknya sementara terkait dengan kronologi dari kejadian ini? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Betul, KBRI sudah menerima beberapa informasi secara resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Di dalam laporan awal tersebut disebutkan sekilas mengenai kronologis kejadian. Hanya memang detilnya masih ditelusuri sama pihak kepolisian. Jadi, kalau bisa disampaikan kejadian berantemnya kelompok warga negara Indonesia di Degu ini pada hari Minggu ya, tanggal 28 April ya, pagi hari, di depan sebuah klub malam. Nah, dari informasi polisi setelah penelusuran, jadi kejadian perkelahiannya di luar, namun nampaknya kedua kelompok ini sebelumnya berada di dalam klub malam tersebut. Karena bisa dipantau melalui CCTV gitu ya. Dan nampaknya di dalam terjadi percekcokan semacam itu atau perselisihan bagaimana sehingga melihat ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada perkelahian. Hanya kemudian sepertinya dari pihak klub malam tersebut berhasil menahan mereka untuk tidak berantem, lalu diminta keluar. Dan akhirnya seperti yang disampaikan oleh polisi, di luar mereka melanjutkan perselisihannya dan akhirnya terjadilah perkelahan tersebut. Kira-kira begitu mas. Nah, hanya memang apakah terlihat mereka memang ada istilahnya minum-minum ya, tapi apakah minuman itu beralkor atau tidak. Ini masih kami tidak mendukung informasinya, tapi kita bisa menduga kalau ini terjadinya di klub malam, kemungkinan mereka juga dipengaruhi oleh minuman beralkohol tersebut gitu ya. Sehingga perselisihan yang mungkin awalnya tidak terlalu, apa istilahnya tidak terlalu serius, tapi karena emosi dan juga kondisi sedang. Pak Yadi, kami mendapatkan informasi bahwa untuk pihak keamanan dari Korea Selatan sendiri sudah mengamankan satu orang warga negara Indonesia itu sendiri yang terlibat langsung menusuk dari WNI yang akhirnya disebutkan tewas. Tapi kalau informasi yang Bapak dapatkan, ini sebenarnya ada berapa orang yang terlibat dan siapa saja mereka? Apakah ini mereka pelajar atau pekerja warga negara Indonesia yang memang sedang bekerja di sana? Kalau dari pelakunya dulu ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, betul informasi yang kami terima dari polisi, pelaku utama penusukan itu sudah ditangkap. Kalau mereka yang terlibat, nah ini kalau di informasi oleh polisi, kan ada dua kelompok ya, satu kelompok jumlahnya sekitar lima orang, lalu kelompok yang lain sekitar sepuluh orang. Kurang jelas, mana yang lima ini apakah kelompok pelaku, yang sepuluh kelompok, apa namanya, kelompok yang korban gitu ya. Tapi kemudian yang pasti di luar dari CCTV yang diperoleh oleh polisi, diketahui bahwa pelaku-pelaku penusukan opini-nya adalah yang sekarang ditangkap. Nah kemudian dari situ gitu juga, di tutusuri, karena misalkan kita kan langsung melarikan diri nih, nah di tutusuri akhirnya bisa ditangkap setelah beberapa jam kemudian, itu sore hari ya, hari minggu, sore hari, di daerah yang berada di pinggiran kota Dek, jadi mungkin sekitar 30 km dari lokasi kejadian gitu ya. Nah dari yang lain yang terlibat, sebagian besar atau mungkin hampir semuanya itu melarikan diri. Nah ini yang menurut polisi juga menyampaikan, seluruh pelaku atau seluruh saksi yang sebenarnya terlibat itu sedang dicari. Nah ini yang menjadi persoalan juga, karena informasi yang kita dapatkan dari pihak polisian, baik pelaku maupun korban, korban yang meninggal ini, kedua-duanya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Korea secara ilegal, atau overstay ya. Jadi mereka, apa istilahnya dulu masuk secara resmi, tapi kemudian setelah habis izin tinggalnya, mereka tidak kembali dan melanjutkan tinggal di Korea secara tidak resmi. Nah mungkin karena tidak resmi ini, dan mungkin kelompok-kelompok yang terlibat ini adalah mereka-mereka yang juga tinggal di Korea tidak resmi, jadi semua menghilang. Sampai saat ini pun, teman-teman mereka yang, atau komunitas-komunitas yang biasanya tempat mereka bergaul, pas setelah KBRI coba hubungi, tidak bisa menghubungi siapapun gitu. Termasuk, Pak Yadi termasuk dengan korban yang luka-luka maupun yang meninggal, apakah sempat pihak KBRI menemui mereka? Atau ikut membantu kepulangan jenazah? Belum. Oh iya, gini, kalau untuk terkait korban, jadi dari korban ini kami juga update lagi ya, jadi kemarin kan kita sampaikan ada empat yang luka-luka. Jadi dari empat luka-luka ini, yang serius satu, yang serius dalam artian luka parah dan masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan tiga yang lain nampaknya luka ringan dan sudah tidak di rumah sakit lagi gitu ya. Nah dari dua korban ini, satu yang meninggal dan satu yang dirawat, itu KBRI belum menemui mereka. Tapi rencananya kami akan bergerak itu mungkin besok setelah mendapat kepastian dari polisi, kita pun bisa menghubungi atau bisa berkomunikasi secara langsung dengan si pelaku yang ditahan gitu ya. Ini kita sedang berusaha, mungkin besok kita berangkat ke sana. Nah, dari korban yang meninggal, itu kami sudah mendapatkan izin dari polisian untuk mengambil jenazahnya. Jadi jenazah sudah diambil dari rumah sakit, tempat penyimpanan jenazah itu sekitar hari selasa sore ya, selasa sore. Dan kemudian sekarang sedang dalam proses persiapan untuk dipulangkan. Kemarin malam juga sudah dipulasarakan, disolatkan dan dikapankan secara Islam di Busan. Karena rumah sakit yang bisa untuk pulasara secara Islam itu di Busan. Kita siapkan kemungkinan besar, atau mungkin baru konfirmasi ya. Ini saya dapat konfirmasi tadi siang bahwa jenazah rencananya akan dipulangkan hari Sabtu besok. Proses-proses dokumen sedang kita siapkan dan ya insya Allah kalau memang lancar, hari Sabtu pagi berangkat dari Korea dengan Garuda, kembali sampai di Indonesia mungkin sekitar Sabtu sore. Baik, baik. Terima kasih Pak Teguh Zulkaryadi, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul sudah berbincang dengan kami dan juga memberikan informasi terkini terkait dengan pelaku maupun korban yang terjadi di Korea Selatan ini. Ya, baik. Sama-sama.